Hai teman-teman semuanya kembali lagi di Siniar Ekonomi Pada episode sebelumnya kita sudah membicarakan tentang pandangan ekonomi menurut Aristoteles Dan di episode kali ini kita akan membahas tentang pandangan ekonomi menurut gurunya Aristoteles yaitu Plato Namun sebelum kita bahas lebih dalam jangan lupa untuk subscribe channel kami agar kami terus semangat untuk membuat video pembelajaran lainnya Plato adalah salah satu filsuf terbesar dalam sejarah Ia lahir sekitar tahun 427 sebelum masehi dan meninggal sekitar tahun 347 sebelum masehi Selain sebagai filsuf, ia juga terkenal sebagai matematik kawan Yunani secara spesifik dari Athena Plato dikenal sebagai penulis dialog filsafat dan pendiri akademik platonik di Athena Yang merupakan sekolah tingkat tinggi pertama di dunia barat Pemikirannya mempengaruhi banyak tokoh termasuk muridnya Aristoteles Plato juga dikenal sebagai salah satu peletak dasar agama-agama barat dan spiritualitas Karyanya yang terkenal Republik menggambarkan pandangannya tentang keadaan ideal Dan berisi perumpamaan terkenal tentang orang di gua Plato dan pemikirannya terus memengaruhi perkembangan filsafat dan budaya hingga saat ini Plato telah memberikan sumbangan yang signifikan dalam pemikiran filosofis Salah satu konsep yang paling menonjol dalam pemikirannya adalah teori ide Juga dikenal sebagai teori of forms atau teori of ideas Dalam teorinya Plato memandang bahwa bentuk-bentuk di dunia material Hanyalah bayangan atau salinan yang kurang sempurna dari bentuk-bentuk ideal yang eksis dalam dunia ide Menurutnya, dunia ide adalah tempat di mana bentuk-bentuk ini berada Absolut, abadi, dan tidak berubah Contohnya, ketika kita melihat berbagai objek bulat di dunia nyata Misalnya bola atau cakram Kita mengenali kesamaan bentuk bulat ini Karena kita memiliki akses pada bentuk bulat yang ideal di dunia ide Selain konsep teori ide Plato juga mendirikan akademi Suatu tempat yang menjadi mercu tanda kebijaksanaan dan diskusi intelektual Akademi ini menjadi rumah bagi para filsuf muda Yang mempertimbangkan dan membahas pemikiran Plato Menciptakan ruang untuk pengembangan teori-teori filsafat Yang kemudian mengilhami pemikiran-pemikiran besar di masa depan Lantas, apa hubungan Plato dengan dunia ekonomi? Sebagai filsuf terkenal kala itu Plato juga memberikan sumbangan penting dalam pemikiran ekonomi Meskipun diskusi tentang ekonomi pada masa Yunani kuno terbatas dan kurang sistematis Plato memperkenalkan beberapa konsep yang relevan Di antaranya adalah pertama, konsep keseimbangan Plato mempromosikan konsep temperance atau keseimbangan dalam mengejar kekayaan materi Menurutnya dengan memperkuat moderasi Seseorang menjaga keseimbangan dalam jiwa dan masyarakat Plato percaya bahwa seseorang harus memperkuat moderasi dalam mengejar kekayaan Artinya kita tidak boleh terlalu rakus Atau terlalu mengabaikan kebutuhan material Dengan menjaga keseimbangan ini Kita dapat menghindari ketidakseimbangan dalam jiwa dan masyarakat Plato menganggap temperance atau keseimbangan sebagai nilai moral Yang penting untuk mencapai kebahagiaan dan keharmonis Konsep yang kedua adalah konsep tentang masyarakat Plato menganggap individu bergantung pada masyarakat di mana tempat ia lahir Bagi Plato, kita terbentuk oleh lingkungan sosial, budaya, dan norma-norma yang mengelilingi kita Oleh karena itu individu bergantung pada masyarakat untuk identitas, nilai-nilai, dan pemahaman tentang dunia Plato juga menganggap masyarakat Memiliki prioritas lebih tinggi daripada individu Bagi dia, keberlanjutan dan keharmonisan masyarakat lebih penting daripada kepentingan pribadi Pandangan ini mencerminkan nilai-nilai kolektivisme dan kekegantungan pada komunitas Kita tahu, pandangan modern saat ini individu lebih menekankan pada Ada otonomi, kebebasan, dan hak individu untuk memilih tujuan dan cara Namun, konsep individu ini sebagai agen bebas yang memiliki hak-hak pribadi Adalah ide yang asing bagi pikiran orang Yunani kuno seperti Plato Konsep yang terakhir Dalam karyanya Republik, Plato menggambarkan bagaimana sebuah negara ideal harus dibentuk dengan mempertimbangkan aspek ekonomi Plato meneliti hubungan antara keadilan dan distribusi kekayaan Ia berpendapat bahwa kekayaan harus didistribusikan secara adil untuk menciptakan harmoni dalam masyarakat Plato mengusulkan bahwa pemimpin negara harus memiliki pengetahuan tentang ekonomi Agar dapat mengelola sumber daya dengan bijaksana Tidak hanya pemimpin negara, Plato mengakui pentingnya keterampilan individu dalam membangun keberlanjutan ekonomi Ia berpendapat bahwa pemimpin dan warga negara harus memiliki pengetahuan tentang produksi, perdagangan, dan manajemen sumber daya Selain itu, Plato menekankan pentingnya keseimbangan antara kekayaan dan keadilan Negara yang berfokus hanya pada kekayaan material tanpa memperhatikan keadilan akan mengalami ketidakseimbangan dan ketidakstabilan Lalu, apakah pemikiran Plato terkait ilmu ekonomi ini telah digunakan oleh negara-negara di dunia? Meskipun konsep Plato dalam buku Republiknya tidak selalu praktis diterapkan dalam dunia nyata Namun pemikirannya memberikan wawasan tentang bagaimana ekonomi dapat berkontribusi pada keberlanjutan masyarakat Seperti konsep keseimbangan misalnya Meskipun konsepnya tidak selalu bisa diterapkan ya Tetapi pengertian keseimbangan secara harfiah tetap relevan Dimana pengelolaan ekonomi, dimanapun itu dia berada, dimanapun negaranya, uktab harus menganut prinsip keseimbangan Selain itu, konsep pentingnya keterampilan individu atau warga negara tentang produksi, perdagangan, dan sumber daya manusia Sampai saat ini, konsep ini masih relevan Karena mereka adalah penggerak roda perekonomian di tiap negara Tanpa mereka, perekonomian negara tidak akan berjalan Namun teman-teman harus ingat Pemikiran Plato lebih berfokus pada aspek filosofis dan moral Daripada implementasi praktis dalam ekonomi modern Nah, itulah konsep pemikiran Plato dalam ilmu ekonomi Nah, sekian dulu episode senior ekonomi kita Kali ini, kita akan membahas pemikiran ekonomi dari pakar-pakar lainnya di episode berikutnya Jangan lupa untuk subscribe channel kami, like dan share jika manfaat bagi yang lain Sampai jumpa di episode berikutnya Terima kasih telah menonton!